Intro Hai happy guys Kali ini kita akan buat pizza tipis crispy teklon Bahannya sederhana, bikinnya gampang No mixer No oven Pizza kriuk, enak dan renyah Seluruh keluarga pasti suka Cocok buat ide jualan makanan Hmm, enak banget guys Hmm, crispy banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Tepung terigu cakra 250 gram Gula pasir 1 sendok teh Garam 1 sendok teh Ragi Sub-Instant 1 sendok teh Bread Improver Ibis 1,5 sendok teh Minyak sayur 1 sendok makan Air es 150 ml Bahan untuk topping Bebas sesuai selera Kali ini kita akan membuat topping yang original Yaitu keju mozzarella Keju mozzarella dan saus tomat Cara membuatnya Tepung terigu, gula, ibis, dan sap instant diaduk sampai merata Masukkan air es Masukkan air esnya dan aduk lagi Masukkan garam Masukkan minyak sayur Lalu aduk sampai merata dan kalis Masukkan minyak sayur Masukkan minyak sayur Adonan menjadi 8 bagian Lebih kurang masing-masing Beratnya 50 gram Adonan tersebut untuk ukuran mini Atau personal dengan diameter 15 cm Kalau mau ukuran sedang Adonan bisa dibagi menjadi 4 bagian Masing-masing beratnya 100 gram Adonan tersebut untuk ukuran diameter 24 cm Setelah dibagi, tutup adonan dengan kain Atau plastik wrapping Diamkan selama 30 menit Setelah itu, tipiskan adonan setipis mungkin Sampai selebar yang diinginkan Dengan menggunakan pipa roll Kita akan memanggangnya menggunakan teflon atau tanpa oven Lapikan bentuk adonan sesuai teflonnya Adonan siap untuk dipanggang Panggang dengan api yang sangat kecil Panggangannya harus ditutup supaya bagian atasnya matang merata Untuk ukuran mini, panggangnya selama 10-15 menit Untuk ukuran standar, panggangnya selama 15-20 menit Jangan lupa untuk diperiksa Jangan sampai hangus bawahnya Sebelum diangkat, kita berikan toppingnya Taburkan parutan keju mozzarella yang agak banyak supaya lebih mantap Tambahkan saus tomat secukupnya Tambahkan saus tomat secukupnya Tambahkan saus tomat secukupnya Tambahkan saus tomat secukupnya Tutup kembali sampai kejunya meleleh Angkat dan sajikan panas-panas Pizza tipis crispy sudah selesai Siap disajikan untuk keluarga atau untuk jualan Rasanya sama seperti di restoran pizza itali asli Keras keras Kejunya mantul Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan juga ke teman-teman yang lagi mencari ide untuk jualan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Video jualan kondok keju korea yang lagi viral Korean cheese kondok viral Makanan jalanan korea Hai happy guys Kali ini kita akan membuat korean cheese kondok yang lagi viral di korea Jualannya di pasar tradisional gurih Gyeonggi-do korea selatan Antriannya panjang banget Harganya cuma korean won 1500 atau sekitar 19.000 rupiah Kita coba bikin resepnya guys Hmm enak banget guys Kejunya meleleh dan mantul Bisa ditiru buat ide jualan Yuk kita mulai Bahan-bahan Sosis sapi Kezu mozzarella Pusukan sate atau sumpit bambu Tepung roti secukupnya Gula halus sebagai pilihan Saus tomat Saus mayonaise sebagai pilihan Saus sambal Di korea pakai saus mustad Minyak untuk menggoreng Bahan untuk adonan kulit Pung terigu 240 gram Gula pasir 45 gram Garam setengah sendok teh Telur ayam 1 butir Air 200 ml Cara membuat adonan kulit Cara membuat adonan kulit Semua bahan diaduk Jadi satu sampai merata Cara membuatnya Sosisnya dibuka dulu Kulitnya Sosis dipotong Jadi dua Keju mozzarella Dipotong kotak-kotak panjang Ukuran 2 cm x 2 cm x 6 cm Sosis dan potongan keju Ditusuk sate Sosis dan potongan keju Ditusuk sate Hem dizuk sosis Celupkan sosis dan keju ke adonan Adonannya sedikit lengket guys Ingyet Kalau mau pakai tangan, harus dibasahin dulu tangannya Kalau adonan terlalu encer, nanti kulitnya nggak mau nempel dan jadi tipis Kalau terlalu kalis, kulitnya jadi keras Gulirkan atau taburkan tepung roti sambil diremas dan dipadatkan Panaskan minyak dengan api sedang Goreng cheese corn dog sampai warnanya kecoklatan Goreng selama lebih kurang 3 menit Hati-hati ketika menggoreng kejunya jangan sampai bocor keluar Tiriskan minyaknya sambil didinginkan sebentar Taburkan gula halus diatasnya sebagai pilihan Taburkan saus tomat diatasnya Taburkan saus sambal diatasnya sebagai pilihan Taburkan saus mustad diatasnya sebagai pilihan Taburkan saus mayonaise diatasnya sebagai pilihan Korean cheese corn dog sudah selesai Siap untuk dihidangkan Hmm yummy Buat jualan pasti laku Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Kali ini kita akan membuat menu jamur enoki goreng crispy Kita akan membuat dalam 2 varian Jamur enoki crispy original dan jamur enoki crispy cabai garam Bahannya sederhana Bahannya sederhana Cara membuatnya cepat dan mudah Semua pasti suka Hmm enak banget guys Bisa sebagai menu makanan atau sebagai cemilan Cocok buat ide jualan makanan rumahan ibu rumah tangga Yuk kita mulai Bahan-bahan Jamur enoki 200 gram Tepung lapisan Tepung terigu 200 gram Tepung mejena 50 gram Bawang putih bubuk 1 sendok teh Garam setengah sendok teh Kaldu ayam 1 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 sendok teh Minyak untuk menggoreng secukupnya. Cara membuatnya, jamur enoki dibuang bagian akarnya. Kemudian potong masing-masing agar terpisah. Campur semua bahan tepung lapisan dan aduk sampai merata. Telur dikocok dengan air untuk celupan. Taburi jamur ke tepung. Kemudian celupan ke telur. Taburi jamur ke tepung. Kemudian celupan ke telur. Taburi kembali ke tepung. Jangan diremas-remas supaya tidak menggumpal. Goreng dengan api kecil sampai kering dan menguning. Angkat dan tiriskan minyaknya. Bawang putih dikeprek dan dicincang halus. Bawang merah dipotong tipis-tipis. Jangan diremas-remas supaya dipotong tipis-tipis. Cabai rana dipotong kecil-kecil. Tumis bawang putih, bawang merah, daun bawang, dan cabai rawit sampai matang dan harum. Jangan diremas soap ke tepung. Jangan diremas matang dan harum. Jangan dicang halus. Janganani bilang tentang explor. Jangan diremas untuk lari di de auk ini. Terima kasih telur. Pasti ketika. Masukkan jamur enoki gorengnya dan aduk sebentar sampai merata Jamur enoki cabai garam sudah selesai dan siap untuk dihidangkan Hmm, yummy Benar-benar beda Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang sedang mencari ide untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Stik kentang keju mercon Ide jualan makanan jajanan Hari ini kita akan membuat stik kentang keju mercon Contoh buat jualan jajanan anak sekolahan Bahannya sederhana, cara membuatnya cepat dan mudah Stik kentang keju mercon jajanan anak sekolahan enak dan pasti laku Anak-anak pasti suka Hmm, pedasnya mantul Hmm, enak banget guys Hmm, yummy Crispy banget guys Yuk kita mulai Bahan-bahan Kentang 500 gram atau 3 buah yang cukup besar Tepung maizena 80 gram atau 7 sendok makan munjung Keju balok 80 gram Cabai rawit 15 buah Cabai rawitnya bisa ditambahkan atau dikurangin sesuai selera Daun bawang 1 batang Kaldu ayat 1 sendok teh Garam 1,5 sendok teh Minyak sayur secukupnya untuk menggoreng Cara membuatnya Dan dikupas dan dicuci Kemudian dipotong kecil-kecil Lalu direbus sampai matang Setelah matang, angkat dan dihaluskan dengan menggunakan garpu Keju diparut Cabai dihaluskan dengan di blender atau di ulek Daun bawang diiris tipis-tipis Campurkan kentang, tepung maizena, kaldu ayam dan garam lalu diaduk sampai merata Kemudian masukkan cabai, keju dan daun bawangnya Lalu aduk lagi sampai merata Sampai jumpa di video selanjutnya Adonan stik kentang keju mercon Siap untuk dicetak dan dipotong-potong Untuk mencetaknya bisa menggunakan kantong plastik Masukkan adonan ke dalam plastik Tekan-tekan sampai tipis dan merata setebal setengah sentimeter Bisa menggunakan pipa roll atau botol Setelah tipis dan merata, gunting plastik bagian atasnya Potong-potong dengan panjang sekitar 10 cm dan lebar setengah sentimeter Supaya tidak lengket, pisaunya bisa diolesi air atau minyak sayur atau tepung Panaskan minyak Masukkan potongan-potongan kentangnya secara hati-hati agar tidak terputus Goreng stik kentangnya sampai menguning Gunakan api kecil supaya tidak cepat hangus luarnya Gorengnya sampai garing supaya crispy Angkat dan tiriskan minyaknya Lalu diamkan atau didinginkan Stik kentang keju mercon siap untuk disajikan atau untuk dijual Hmm, so hot Selamat mencoba Bila sudah mencoba, kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan juga ke teman-teman yang lagi cari ide buat jualan jajanan Hmm, yummy Hmm, endes Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Sate pisang salju Ide jajanan anak sekolahan Pasti laku dan untung gede Hai happy guys Sebentar lagi PSBB sudah selesai Sekolah sudah bisa mulai masuk lagi pada awal tahun ajaran baru Juli 2021 Ini siap-siap bikin makanan jajanan anak sekolahan buat jualan Yuk kita mulai Bahan-bahan Buah pisang Boleh pisang apa saja Saya akan memakai pisang raja Adonan kulit Tepung terigu 200 gram Gula pasir 50 gram Mentega 40 gram Telur ayam 1 butir Garam 5 gram atau 1 sendok teh Gula halus untuk taburan Tusuk sate Minyak sayur untuk menggoreng Cara membuatnya Pisang dikupas dan dipotong kecil-kecil ukuran dadu Cara membuat adonan kulit Campurkan telur ayam Mentega Gula pasir Garam Dan tepung terigu Lalu aduk sampai merata dan kalis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagi adonan menjadi 36 buah Atau sekitar 10 gram per buahnya Atau 1 sendok teh muncung Terima kasih telah menonton! Isi tiap adonan dengan 4 potongan pisang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bulatkan adonannya! Panaskan minyak Goreng sampai menguning dengan api kecil Angkat dan dinginkan Tusuk dibuat sate Sebanyak 3 buah per tusuknya Setelah dingin, taburkan gula bubuk Siap untuk dihidangkan Buat anak-anak tercinta Yummy Anak-anak pasti suka Buat jualan jajanan anak sekolahan Pasti laku Bikinnya cepat dan gampang Bahannya sederhana Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Bagikan video ini Ke teman-teman yang suka memasak Bagikan juga Ke teman-teman yang lagi mencari ide Buat jualan Terima kasih Ubi serut gula keju Hai happy guys Bosen dengan ubi goreng biasa Kita akan membuat ubi goreng yang beda Kita akan membuat ubi serut gula keju Bahannya sederhana Bikinnya gampang dan cepat Tampilannya unik Hmm Rasanya enak dan beda Seluruh keluarga pasti suka Bisa disajikan sebagai cemilan mewah di acara pesta Bisa buat jualan makanan beda Yuk kita mulai Bahan-bahan Ubi merah Gula halus Keju batangan Garam Minyak goreng secukupnya Cara membuatnya Ubi dikupas dan cuci bersih Ubi diserut dengan alat pengupas kulit Ubi serut direndam sebentar dengan air garam Supaya membeli rasa Ubi serut digoreng sampai agak kering Angkat dan tiriskan Penyajiannya dengan memberi topping gula bubuk dan keju Kejunya diparut Taburkan gula bubuk diatasnya Taburkan keju parut diatasnya Ubi serut gula keju sudah selesai Siap untuk disajikan Hmm enak banget guys Anak-anak pasti suka Cocok buat teman minum kopi Bagus buat ide jualan makanan jajanan anak-anak Selamat mencoba Bila sudah mencoba kasih komen ya Untuk resep lengkapnya bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini ke teman-teman yang hobi memasak Bagikan video resep ini ke teman-teman yang lagi cari ide untuk jualan makanan Mau resep makanan dan minuman yang unik Cek video-video happy day lainnya Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Hai happy day Gak punya ayam Bikin ini aja Ceker goreng crispy tanpa tulang Bahannya sederhana Cara membuatnya cepat dan mudah Gak kalah sama ayam goreng crispy Bisa buat makan cemilan Semua pasti suka Hmm crispy banget guys Buat jualan oke banget Yuk kita mulai Bahan-bahan dan cara membuatnya Ceker ayam 10 buah Pilih ceker ayam negeri yang besar-besar Ceker dibersihkan dan dibuang kukunya Ceker direbus sebentar agar kulitnya empuk Jangan terlalu lama karena kulitnya bisa lembek dan hancur Dinginkan sebentar Uang tulang-tulangnya Ceker ayam Ayam dimarinasi dengan kecap asin dan kaldu ayam secukupnya Aduk dan diamkan sebentar agar meresap Telur ayam 1 butir dikocok untuk celupan tepung Bahan untuk tepung ceker crispy nya Tepung terigu 1 mangkok Kaldu ayam 1 sendok teh Baram 1 sendok teh Lada 1,4 sendok teh Bahan tepung diaduk sampai merata Taburi Taburi kulit ceker ayam dengan tepung Taburi kulit ceker ayam dengan tepung Celupan kekocokan telur ayam Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung Taburi lagi kulit ceker ayam ke tepung Jadi ada 3 kali proses penepungan Dengan 2 kali diselupan ke telur Tujuannya supaya kulitnya lebih tebal dan lebih crispy Pada waktu pemberian tepung Jangan diremas Karena akan membuat tepung jadi mengumpal Kalau hanya 2 kali penepungan Dengan 1 kali celupan telur Hasilnya kulitnya akan tipis dan kurang keriting Siapkan minyak dengan panas sedang Goreng sampai matang dan menguning Angkat dan tiriskan minyaknya Ceker ayam crispy sudah selesai Dan siap untuk dihidangkan Cocok buat teman makan nasi atau buat cemilan Kalau mau buat jualan Bisa dikemas dengan plastik Dan diberi label speaker Hmm yummy Benar-benar enak Selamat mencoba Bila sudah mencoba Kasih komen ya Untuk resep lengkapnya Bisa dilihat di deskripsi Bagikan video resep ini Ke teman-teman yang sedang mencari ide Untuk jualan makanan Nantikan video-video happy day selanjutnya Terima kasih Halo happy guys Jangan lupa klik tombol subscribe Dan tombol lonceng Untuk mengetahui video terupdate happy day Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Dan tunggu video-video kita selanjutnya Terima kasih sudah nonton video ini Jangan lupa like dan share video ini Terima kasih sudah nonton video ini Terima kasih.